Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jagat Education Bersama saya Sabiq Nasrullah Kali ini Saya akan membagikan tutorial Cara penggunaan Website jagateducation.com Oke langsung saja Masuk ke google chrome Ketikan di url nya Jagateducation.com Enter Ini adalah tampilan awal dari Jagat Education Oke Kemudian terdapat menu informasi Di dalam menu informasi terdapat Kategori info locker Registrasi perusahaan Jadwal training Info video Cara bayar Dan login Coba kita masuk ke info locker Terdapat Lowongan kerja yang bekerja sama Dengan Jagat Education Kemudian ada Registrasi perusahaan Oke Kemudian Jadwal training Di sini terdapat jadwal training Nama trainer nya Mulai kapan Selesainya jam berapa Durasinya berapa jam Di sini Terdapat Jadwal nya Kemudian ada Info video Dan di mana Terdapat video tutorial Tutorial Tentang Pembelajaran Di antaranya Dan networking Website Kemudian ada Content Creator Dan juga Android Setelah itu ada Cara bayar Bisa melalui Bank BRI Dan juga Bank BCA Kemudian Ada Button login Login ini Nanti Terakhir saja Lanjut ke Menu berita Di dalam menu berita Terdapat Empat kategori Yaitu Kategori berita teknologi Gaya hidup Science Dan education Di antaranya Berita teknologi Yaitu Bisa Kalian Lihat sendiri Ini adalah Berita-berita Terbaru Yang ada Di website Jagat education Ada berita Gaya hidup Kemudian ada Berita Science Berita Berita education Bisa kalian Lihat sendiri Nanti Ketika sudah Mengunjungi Website Jagat education Dotcom Kemudian Jagat education Dotcom Juga Mempunyai Portfolio Oke Kita lihat Portfolio Dari Jagat education Nah Ada robot Cerdas Kemudian Ada RTRW Khususnya Di networking Oke Setelah itu Ada Menu training Nah Menu training Di jagat education Ini Terdapat Lima Training Lima mata Pelajaran Training Di antaranya Desain Robotik Networking Website Dan Android Oke Selanjutnya Ada menu Kontakt Di dalam Kontak Ini Bisa Kalian Menghubungi Admin Dari Jagat education Dan juga Terdapat Alamat Dari Kantor Website Jagat education Dotcom Oke Setelah itu Ada Button Login Apabila Kalian Belum Mempunyai Akun Maka Kalian Mendaftar Terlebih dahulu Caranya Klik Create Akun Setelah itu Isikan Biodata Kalian Masing-masing Oke Contoh Aduwirat Email Aduwirat Ad Email Dotcom Asal Sekolah SMK Cirebon Nomor Handphone Alamat Password Oke Kemudian Register Setelah itu Klik Button Login Lagi Kemudian Isi From Login Disini Isikan Email Yang Tadi Sesuai Kalian Pas Mendaftar Email Nya Aduirat Ad Email Dotcom Password Nya Aduirat Sesuaikan Saat Pas Mendaftar Kemudian Klik Login Maka Diarahkan Ke Halaman Pengunjung Oke Kemudian Disini Halaman Dashboard Nah Disini Ada Peserta 25 Kemudian Ada Menu Utama Di menu Utama Terdapat Menu Training Upload Pembayaran Infolocker Dan Juga Test Locker Kemudian Ada Modul Pembelajaran Di antaranya Ada Materi Training Download Project Kalender Training Dan Upload Project Kemudian Ada Menu Referral Teman Yang Dimana Kalian Bisa Merekomendasikan Teman Teman Kalian Untuk Mendaftar Juga Di Jagat Education Kemudian Bisa Mengisikan Testimoni Oke Langsung Saja Cara Melakukan Pembayaran Klik Training Klik Training Kemudian Pilih Mata Pelajaran Yang Ingin Kalian Pelajari Ada Android Pemula Ada Android Advance Website PAP Native Ada Website PAP Code Igniter Ada Mikrotik Beginner Dan Juga Ada Mikrotik Lanjutan Dan Juga Ada Arduino Project Robotik Design Grafis Dan Lain Lain Bisa Dilihat Sendiri Oke Apabila Kalian Minat Di Salah Satu Pelajaran Bisa Klik Button Ini Kata Pendaftaran Kemudian Klik Centang Nah Secara Otomatis Kalian Harus Membayar 700 ribu Sesuai Mata Pelajaran Yang Dipilih Kemudian RP Dibayar Ini Adalah Kode Unik Untuk Mendaftar Kita Copy Kemudian Klik Button Yang Warna Hijau Setelah Itu Masukkan Yang Tadi Sudah Dicopy Oke Komannya Kita Hapus Nama Bank Contoh BRI Kemudian Ini Screenshot Pembayaran Atau Foto Bukti Dari Kalian Sudah Membayar Sebanyak 700 ribu Sesuai Mata Pelajaran Yang Dipilih Kemudian Difoto Kemudian Di Upload Contoh Saja Ini Oke Kemudian Klik Upload Nah Maka Kalian Otomatis Sudah Memberi Bukti Bahwa Kalian Sudah Membayar Statusnya Baru Maka Nanti Di Bagian Admin Apabila Admin Sudah Melihat Bahwa Kalian Sudah Membayar Admin Nanti Menyetujuinya Nanti Kalian Bisa Melihat Materi Training Tapi Apabila Admin Belum Menyetujui Maka Silabus Training Yang Kalian Ikuti Belum Muncul Oke 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 Kali Ini Apabila Admin Sudah Menyetujui Coba Klik Materi Training Oh Ini Mungkin Si Trainer Belum Masukkan Materi Training Oke Apabila Admin Sudah Menyetujui Maka Training Materi Materi Training Maka Akan Muncul Oke Disini Kalian Juga Bisa Merekomendasikan Teman Teman Kalian Untuk Mengikuti Atau Ikut Dengan Jagat Education Oke Kemudian Ada Testimoni Apabila Kalian Sudah Selesai Mengikuti Materi Training Maka Kalian Isikan Testimoninya Di Pilihan Testimoni Kemudian Kalian Juga Bisa Mengedit Profile Kalian Kan Ini Belum Ada Fotonya Sudah Ada Namanya Pilih Jurusan Disini Apabila Di Sekolah Anda Memiliki Jurusan Teknik Komputer Contohnya Di Pendidikan Contoh SMK Tanggal Lahir Pilih Status Dan Ganti Foto Ini Fotonya Masih Kosong Oke Mungkin Itu Saja Terlebih Dahulu Tentang Penggunaan Website Jagat Education Mulai Dari Tampilan Awal Dari Website Jagat Education Kemudian Ada Kitab Berita Bagaimana Cara Pembayaran Dan Juga Bagaimana Edit Profile Oke Kalau Sudah Selesai Tinggal Kalian Logout Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Selesai Terima kasih.